Oke, Shalom Sudaku, kita ketemu lagi dalam Alkitab Dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam beberapa hari ini kita mendengar sebuah berita yang cukup menarik, yang cukup menghibur tentang bagaimana berhubungan dengan saudara-saudara kita yang merayakan puasa. Ada yang kita kenal dengan isu mengenai takjil war atau war takjil. Mungkin ini cuma sebuah berita sederhana, tetapi kita mau melihat, kita mau mengingat kembali kebenaran firman Tuhan berhubungan dengan hal ini. Sebelumnya saya akan tunjukkan sebuah video dari Gerakan Peace yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu. Bagaimana disana diceritakan tentang seorang pendeta, disana bahkan dikatakan 2 orang pendeta. Walaupun saya sendiri tahu, ada 1 orang pendeta dari gereja Tiberias Indonesia, kalau nggak salah pada waktu itu, yang kemudian mengungkapkan sebuah semacam goyonan pada waktu khotbah tentang bagaimana apa sih namanya jemaatnya diajak untuk mali. Kalau jam 3 pada saat saudara kita yang sedang berpuasa masih lagi lemas-lemasnya, kita berburu takjil, biar kemudian mereka tidak kebagian dan segala macamnya. Sampai akhirnya kemudian dari pihak yang merayakan puasa, membalas, mari kita borong apa sih namanya telur, supaya nanti orang yang Kristen pada saat puasa, pada saat mereka merayakan pascah, mereka tidak bisa merayakannya dengan telur, tapi mereka merayakannya dengan kinder joy. Dan ini menjadi sesuatu hal saling jog yang sebenarnya menjadi sesuatu bentuk toleransi antara umat beragama di Indonesia. Walaupun saya lihat juga beberapa pedagang takjil yang kemudian senang dengan kondisi ini karena membuat jualan mereka menjadi lebih laku. Kita akan lihat videonya sebentar, saudara aku dari gerakan PIS ini, durasinya tidak lama, sekitar 2 menitan, nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Seperti biasa, link video saya akan sertakan di kolom deskripsi, gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudara aku. Persaingan antara umat Islam dan umat Kristen soal war takjil bakal makin memanas nih. Itu karena ada 2 pendeta yang mengipasi. Pendeta pertama yang mengipasi bernama Roni Sitorus. Dia ikut berburu takjil pada 18 Maret jam 4 sore. Di akun TikToknya, itu dilakukannya setelah selesai pelayanan minggu. Dia juga ngespil, takjil yang dibelinya di pinggir jalan. Beli gorengan dan kolak, mantap, kata dia. Takjil favorit kita semua, tulis Roni di caption video TikTok. Pendeta lain yang ikut mengipasi bernama Marcel Sairang, pendeta gereja Tiberias Indonesia. Di postingan akun TikTok, terlihat Marcel lagi ngasih materi kotbah yang provokatif. Dia mendorong jemaat memakai taktik bulus berebut takjil. Jam 3 mereka masih lemes. Jam 3 kita sudah standby, kata dia mengipasi. Pendeta itu sudah diingetin bakal ada tindakan balas dendam dari umat Islam. Dikatakan umat bakal borong telur-telur untuk pascah dan menggantinya dengan coklat. Supaya kalian pascah pakai Kinder Joy, kata dia mengutip ancaman itu. Tapi nampaknya dia nggak peduli tuh. Benar, kata salah satu netizen. Perburuan takjil yang dilakuin umat Kristen terasa terstruktur, sistematis, dan masif. Ternyata ada arahan dari kakak pembina toh. Apa yang dilakuin dua pendeta itu jelas memperuncing keadaan. Tanpa dikipasin aja, perburuan takjil antara umat Islam dan umat Kristen udah sangat kompetitif. Kalau sudah begini, nggak terbayang gimana nasib hubungan umat Islam dan umat Kristen di masa depan. Semoga umat Islam bisa menahan diri dari provokasi dan persaingan wartak jil ini ya. Dan wahai umat Kristen, tunggu pembelasan kami saat pascah nanti. Jangan terlalu serius ya, narasi ini bercanda kok. Ramadan 2024, Ramadan yang seru dan asik. Ya, videonya seperti itu saudara ku. Jadi seperti tadi saya udah bilang, nanti saya akan sertakan apa sih namanya link videonya di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda mau nonton videonya lebih jelas silahkan gitu ya. Dan ini hanya sekedar sebuah bagian, suatu joke aja yang terjadi, yang merupakan gambaran toleransi antara umat beragama di Indonesia. Bahkan tadi saya nonton sebuah video lagi dari pendeta Marcel ini, dia buat video lucu juga dengan Boris kalau saya nggak salah. Dan dia bilang, strategi kita sudah ketahuan mengenai wartak jil. Kita buat strategi baru berkenaan dengan, apa sih namanya, perburuan tiket mudik. Dan kemudian dibuat candaan dan segala macemnya. Itu semua menjadi suatu hal yang menarik, menjadi sesuatu hal yang baik dalam lingkungan, apa sih namanya, kita sebagai orang dengan berbagai macam agama yang berbeda. Tentunya ini semua menjadi sesuatu hal yang tadi saya udah bilang, banyak orang yang menanggapinya dengan santai, banyak orang yang menanggapinya dengan suatu, pasti namanya lucu-lucuan, dan juga pedagang-pedagang juga banyak yang senang, karena apa sih namanya, jualan mereka menjadi laku lebih cepat. Saya sendiri bukan seorang yang penggemar tajil, atau jajanan-jajanan seperti itu, walaupun juga saya tahu ada saat-saat, dimana sore-sore, jam tigaan itu, kita semua berasa lapar dan ingin nge-mail sesuatu. Tapi di sini saya bukan pribadi, atau orang yang apa sih namanya, suka dengan jajanan-jajanan tradisional seperti itu, tentunya ada orang yang memang menyukai hal itu. Bahkan di keluarga saya sendiri, anak saya dua, mereka sangat berbeda, ada satu yang sangat suka dengan jajanan tradisional, tapi ada satu yang tidak suka dengan jajanan tradisional, yaitu selera masing-masing. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai masalah takjil, atau war takjilnya, itu hanya sekedar sebuah berita yang berapa lama ini sempat rame, beberapa hari ini, itu menjadi satu hal yang menghibur. Tetapi saya ingin melihat sama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai hal yang kemarin sempat saya singgung adalah menguasai hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu makan. Kita akan lihat beberapa hal dalam firman Tuhan tentang hal ini, bahwa nafsu makan adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak salah. Itu bukan sesuatu hal yang berdosa. Itu Tuhan berikan, itu menjadi sesuatu hal bagian bagaimana seseorang nampak sehat dan menguasai kehidupannya dengan cara dia masih memiliki nafsu makan. Anda bisa bayangkan, kalau seorang yang tidak memiliki nafsu makan, makan menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi yang fit, dia tidak dalam kondisi yang sehat. Justru dengan adanya nafsu makan, itu menunjukkan bahwa seseorang punya gairah hidup, seseorang dalam kondisi yang sehat. Tetapi kita harus belajar dalam firman Tuhan untuk bagaimana kita menguasai hal ini. Kita tidak boleh diperbudak oleh nafsu makan sehingga seakan-akan kita rela melakukan apapun demi mendapatkan sebuah makanan yang kita inginkan. Jadi ya, hari-hari ini jangan heran, saudaraku, bahwa kita banyak menjumpai orang yang rela menempuh perjalanan jauh dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, hanya demi memuaskan hawa nafsunya tentang suatu makanan tertentu. Dan itu yang seharusnya kita belajar, itu yang seharusnya kita taklukan. Nafsu makan sendiri bukan sesuatu hal yang salah, itu menunjukkan keadaan kita yang baik, keadaan kita yang sehat. Tetapi apabila nafsu makan menguasai kita, itu yang menjadi sesuatu hal yang kita harus taklukan. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, dalam Filipi 3.19, dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Alkitab sudah mencatat bahwa pada akhir zaman, banyak orang yang menjadikan perut mereka, itu Tuhan yang menjadikan perut mereka, itu menjadi sesuatu hal yang mereka harus turuti, menjadi sesuatu hal yang mereka tidak berkuasa apa-apa atas keinginan perut mereka. Dan digambarkan bahwa Tuhan mereka, ialah perut mereka. Kemuliaan mereka, ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang ada dan saya, kita semua harus taklukan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kita punya nafsu makan, kita punya apa sih namanya, keadaan di mana kita dalam kondisi yang bisa lapar. Karena itu manusia kita tetap perlu makan secara jasmani. Gitu ya. Tetapi kita harus belajar menguasainya. Kita tidak boleh menempatkan perut kita sebagai Tuhan yang harus kita ikutin. Kita tidak boleh menempatkan perut kita sebagai sesuatu di mana kita tunduk dan menuruti semua keinginannya. Gitu ya. Dalam Roma 16, ayat yang ke-17 dan ke-18, bahkan di sana digambarkan tentang orang-orang yang sudah melayani dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sudah melayani dan terlibat dalam pelayanan, tetapi itu semata-mata mereka lakukan untuk memuaskan perut mereka. Gitu ya. Kita lihat dalam Roma 16, ayat 17-18. Tetapi aku menasehati kamu, menesatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Ini orang-orang yang sudah mengajar. Dia bilang, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Mereka mengajar, tetapi pengajarannya berbeda. Bukan pengajaran yang biasa kita dengar, tapi pengajaran yang nyeleweng. Gitu ya istilahnya ya. Dan itu dia bilang, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hidarilah mereka. Ada orang yang mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang nyeleweng, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang malah menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Lanjutannya, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Mereka tampak melayani, mereka tampak mengajar, mereka tampak memberitakan Kristus, tetapi dengan suatu pengajarannya yang berbeda. Dan Paulus katakan bahwa mereka tidak melayani Kristus, tetapi dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Tujuannya adalah mereka bisa mendapat uang, tujuannya adalah mereka bisa memperkaya diri sendiri, tujuannya adalah mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka, dan digambarkan di sana melayani perut mereka. Gitu ya. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Jelas, ini yang menjadi sesuatu hal yang ada dalam saya, mari kita harus taklukan. Itu seperti sesuatu hal yang kemarin saya gambarkan, bahwa itu seperti native inhabitants. Gitu ya. Kita tidak pernah bisa lepas dari rasa lapar, kita tidak bisa lepas dari nafsu untuk kita makan, yang kemarin saya contohkan. Gitu ya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan perut kita sebagai Tuhan kita, kita tidak boleh menjadikan perut kita menjadi sesuatu hal yang motivasi dalam apapun semata-mata untuk memuaskan perut kita. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal makanan, memang ini bukan sesuatu hal yang dosa. Yesus sendiri mengajarkan bahwa bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari mulut, itu yang menajiskan. Gitu ya. Makan bukan sesuatu hal yang salah. Makan bukan sesuatu hal yang dosa. Kita sebagai satu pribadi yang tadi saya gambarkan, bahkan kalau kita dalam kondisi sakit, kita kehilangan nafsu makan, itu justru menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita. Gitu ya. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa mengecap makanan dengan enak, kita punya nafsu makan, dan itu menggambarkan kondisi kita yang fit. Gitu ya. Beberapa lama yang lalu, anak saya yang bungsu di Taiwan mengeluh tentang satu keadaan, bahwa kenapa ya berapa lama ini kok? Saya sering sakit. Dia bilang gitu. Kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang mungkin kebanyakan aktivitas, kebanyakan lot kerja, dia berpikir di laboratorium, sampai malam, dan segala macamnya. Dan saya bilang salah satunya adalah kita harus makan yang cukup. Gitu. Secara kualitas maupun secara kuantitas. Gitu ya. Jangan berpikir, oh saya mau diet. Hati-hati dengan kata diet. Sudah aku, kalau Anda mau diet silahkan, tapi lakukan dengan benar. Gitu ya. Karena tubuh kita perlu energi. Makanan itulah sumber energi buat tubuh kita. Gitu ya. Makan bukan sesuatu hal yang dosa. Makan bukan sesuatu hal yang dilarang Tuhan. Gitu. Karena bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari mulut, itu yang menajiskan. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 13 dikatakan, makanan adalah untuk perut. Dan perut untuk makanan. Tuhan menciptakan kita dengan perut kita juga, Sudah aku. Dan itu untuk makanan. Dan makanan untuk perut, dan perut untuk makanan, kata firman Tuhan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Kata dibinasakannya, hati-hati dalam arti kata, di sini bicara soal darah dan daging tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Gitu ya. Segala sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang ada dalam diri kita, itu kita nikmati selama kita hidup. Kita tidak akan membawa perut kita ke sorga. Gitu ya. Nanti kita akan mengenakan tubuh kebangkitan, dan kita akan hidup seperti malaikat, kata firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang, mari rawat tubuh Anda. Mari berikan tubuh Anda makanan yang baik. Mari biarkan ada asupan-asupan gisi yang cukup. Gitu ya. Calor presiden kita ke depan akan merencanakan, apa sih namanya, makan yang bagus untuk anak-anak, untuk mencegah stunting, dan biarkan mereka punya tingkat intelektual yang bagus. Makanan itu meningkatkan daya tahan tubuh, makanan itu membuat orang menjadi lebih cerdas, dan sesuatu hal yang baik. Gitu ya. Dan ini semua yang kita harus kuasai. Mari atur kualitas dan kuantitas apa yang kita makan. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 8.8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang memang kita inginkan untuk kita makan. Kalau itu ada, nikmati dengan penuh ucapan syukur. Kalau itu tidak ada pun tidak masalah. Gitu ya. Ada makanan yang lain, tetap kita bisa nikmati dengan ucapan syukur. Gitu ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tekankan di sini adalah menjadi sesuatu hal. Mari kuasai nafsu makan Anda. Mari hawa nafsu kita untuk makan sesuatu kuasai dengan baik. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai Anda menjadi satu pribadi yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dan menginginkan sesuatu dengan sangat tidak terkendali. Dan itu merugikan kita semua. Dan hal yang kedua, ingat bahwa Tuhan memberikan kita perut untuk kita berkasih makan memang. Dan itu bukan sesuatu hal yang dosa, karena bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Dan kita makan tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita tidak makan, kita tidak rugi apa-apa. Gitu ya. Dan perhatikan juga hal-hal seperti ini. Gitu ya. Satu ayat dalam 1 Timotius 4, ayat yang keempat, dikatakan karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Bagi kita orang Kristen, semua makanan Allah ciptakan baik, dan tidak ada sesuatu hal yang haram. Gitu lanjutannya. Jika diterima dengan ucapan syukur. Tapi sekali lagi, apa yang kita makan, pilih makanan yang mendatangkan suatu kesehatan buat tubuh Anda, pilih makanan yang membuat kita semakin sehat, semakin apa sih namanya, bisa beraktifitas, semakin kita bisa melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita makan, itu akan menunjukkan sejauh mana kita menjaga dan merawat tubuh kita. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan, dikatakan tidak ada sesuatu pun yang najis, semua yang diciptakan Tuhan, itu apabila disertai dengan ucapan syukur. Yang penting bersyukur dengan apa yang ada. Gitu ya. Apa yang ada di hadapan Anda untuk Anda nikmati, lakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Tidak perlu mencari kemana-mana, hanya untuk mencari sebuah makanan tertentu. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir, yang penting adalah bagi kita semua adalah, kalau kita bicara soal makanan jasmani, tentunya, tadi saya sudah bilang bahwa itu seringkali menggambarkan kondisi seseorang yang tubuhnya sehat. Kalau orang yang tubuhnya sehat, tentunya dia punya nafsu makan. Gitu ya. Bahkan kalau orang dalam kondisi sakit, salah satu cara untuk mempercepat penyembuhan adalah, dia harus makan yang cukup. Gitu ya. Itu kan membantu proses penyembuhan tubuhnya. Hal yang sama dengan tubuh rohani kita. Gitu ya. Seberapa besar nafsu makan tertu rohani Anda? Gitu ya. Mungkin kita pikir, saya punya nafsu makan yang besar secara tubuh jasmani. Bagaimana dengan nafsu makan rohani kita? Gitu ya. Sejauh mana kita punya nafsu makan yang tinggi tentang perkara-perkara rohani. Gitu ya. Dan itu justru menunjukkan tingkat kesehatan rohani kita. Gitu ya. Seorang yang tidak punya nafsu makan, itu menunjukkan bahwa tidak, dia tidak sehat. Hal yang sama dengan perkara rohani. Kalau Anda dan saya tidak punya nafsu makan untuk makan makanan rohani, berarti ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang sakit dengan tubuh rohani kita. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu makanan rohani buat kita semua yang membuat Anda dan saya hidup. Gitu ya. Perhatikan bagaimana pola makan makanan rohani Anda. Bukan cuma perhatikan pola makan makanan jasmanimu. Perhatikan juga pola makan makanan rohanimu. Kalau ada sesuatu di mana Anda tidak lagi menikmati makanan rohani, maka ada sesuatu yang sedang sakit pada tubuh rohani kita semua. Gitu ya. Ada satu ayat dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar. Gitu ya. Dan haus akan kebenaran. Allah mengambarkan Yesus mengatakan, berbahagialah kalau engkau lapar dan haus. Tapi bukan lapar dan haus akan takjil. Tapi lapar dan haus akan kebenaran. Gitu ya. Karena mereka akan dipuaskan. Ya mudah-mudahan dari video sederhana ini bisa meningkatkan Anda semua. Kalau misalnya Anda suka dengan jajanan yang ada di luar, walaupun saya lihat mungkin sebagian besar berbentuk makanan-makanan manis, karena itu memang cocok untuk saudara-saudara kita yang mau berbuka. Walaupun misalnya ada banyak juga sih jenis-jenis makanan lain. Tetapi tentunya Anda jangan sampai borong semuanya, karena saudara kita yang akan berbuka puasa membutuhkan hal itu juga. Tapi pelajaran sederhana dari video yang ini saya ingin mengingatkan sama-sama untuk mari kita menguasai diri kita. Jangan sampai menjadikan perut kita sebagai Tuhan kita. Dan ingat bahwa itu menggabarkan bahwa sesuatu hal yang memang Tuhan berikan. Tapi mari lakukan itu semua untuk menjadi pengucapan syukur kepada Tuhan. Dari apa yang kita pengen menggabarkan sejauh mana kita menghargai dan merawat tubuh kita. Dan ingat selalu untuk memperhatikan makanan rohani bagi tubuh rohani kita. Jelas sudah, Kuh? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.